Oke, jumpa lagi di Kopdar, ngobrol bareng Radar. Oke, episode kali ini spesial karena kita nggak tag di Gedung Silver Radar Tarakan. Hari ini kita ada di rumah jabatan Bapak Ibrahim Ali, Bupati Kabupaten Tanatidung. Dan karena kita udah di rumahnya, bersama kita nih udah ada beliau nih, Pak Ibrahim Ali, Bupati Kabupaten Tanatidung. Boleh aplaus dong teman-teman yang ada di sini. Sebenernya bingung saya nih Pak, manggil Bapak, manggil Abang. Karena Pak Ibrahim 4 berapa? 4-2 ya? 4-2 masuk 4-3 insya Allah. Tapi kelihatan lebih mudah Pak, kayak 4-1. Alhamdulillah. Beda setahun aja. Apa kabar Pak Ibrahim? Alhamdulillah Mas, kabar baik. Ya, dengan rutinitas kita setiap hari lah. Karena tadi kan kita tuh mau jam 8 kan rencananya, habis isa, tag gitu. Tapi Pak Bupati bilang, saya mau olahraga dulu. Malam-malam olahraga nih. Olahraganya apa nih Pak Bupati kalau beli tahu? Jadi saya terkadang harus menyempatkan dalam satu minggu itu paling tidak 7 hari, 5 hari saya harus olahraga. Aktivitas fisik? Aktivitas fisik saya harus ada lah. Jadi kadang setiap hari saya seperti rutinitas seperti biasa, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Rutinitas saya mulai dari pagi saya ngantor. Kadang sampai bakda maghrib, saya baru balik ke rumah. Setelah bakda maghrib balik ke rumah, saya harus menyempatkan dengan olahraga. Rutinitas saya olahraga, salah satu olahraga hobi kesukaan saya adalah nge-gym. Habis itu nge-gym dan kemudian renang. Karena saya berpikir di dalam tubuh yang sehat, insya Allah kita akan bisa berpikir lebih baik lagi. Betul, betul. Kadang orang tuh ngira kalau stress release-nya makan. Kadang-kadang nih yang lebih parah, alkohol. Padahal stress release itu sebenarnya olahraga ya Pak ya, yang paling pas. Karena memang padat sekali nih Pak Ibrahim. Tadi saya ke kantor tuh lihat jadwal kunjungan, itu khusus sampai tengah hari OPD. Dan Pak Bupati ini memberi alokasi waktu jam 2 sampai jam 4 itu untuk masyarakat umum. Nah kita tadi ke bagian yang sesi kedua tuh. Jadi memang setelah itu pun pasti belum selesai. Sampai sore makanya baru sempat pulang olahraga. Ini sebenarnya harusnya istirahat sih Pak ya, idealnya. Ya, jadi saya gini Mas. Memang kan saya mengatur jadwal dan mengatur waktu. Dan saya sebenarnya tidak membatasi waktu untuk kerja. Dan saya memang mengatur jadwal di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu kita mengatur jadwal. Saya mengatur urusan pemerintah itu, saya mengatur mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Itu waktu saya harus konsentrasi, saya hanya fokus menerima atau memanggil jajaran staf-staf ASN Kabupaten Tanah Tidung. Kita hanya fokus untuk membahas tentang pemerintahan saja. Dan saya tidak menerima masyarakat yang bertamu kepada saya. Tujuannya apa? Ya agar kami tetap fokus dulu. Fokus membahas tentang pekerjaan, target-target yang harus dicapai. Nah bukan berarti kita meninggalkan masyarakat ya. Walaupun di hari kerja, saya mengatur waktu. Tadi Mas sudah melihat pada saat di ruang tamu saya. Betul, antriannya panjang. Itu antriannya panjang dan kemudian ada ditempel kertas yang menjelaskan bahwa Pak Bupati menerima tamu untuk masyarakat itu mulai dari jam 12 sampai dengan jam 16.00 ya. 16.00 ya. Artinya disitu baru bercengkrama dengan masyarakat. Tapi tidak sampai disitu. Kadang kita, saya setelah pulang dari kantor juga di rumah saya tetap menerima masyarakat. Dan juga kita tetap bekerja. Dan saya juga sering kadang di malam hari, kita juga memanggil staf-staf saya untuk mendiskusikan apa yang harus kita kerjakan esok harinya. Seperti itu Mas. Berarti memang betul mewakafkan diri sudah ini definisi ya Pak. Dan terus keluarga gimana Pak waktunya? Ya udahlah, keluarga saya. Alhamdulillah, semenjak saya dari Bupati, dulu kan domisili istri kan di kota Taraka. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua semua sekolahnya di Taraka. Dan istri saya salah satu karyawan BUMN Bank BTN. Jadi kita komitmen setelah saya diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian saya dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Saya sudah bilang sama istri saya, udah tinggalkan pekerjaanmu dan kita konsen semua sekeluarga untuk mewakafkan diri kita untuk menunaikan dan menyelesaikan amanah kita yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Jadi Alhamdulillah sekarang saya dengan istri dan anak-anak semua kami di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi udahlah, saya nggak perlu harus mondar-mondir, mondar-mondir. Saya aja sekali tadi sudah berasa. Iya, ini tadi Pak Bupati bilang ini sudah 3 tahun sejak 26 Februari 2021 berarti Pak ya? Iya. Nah, kita juga datang ke sini ngobrol sama Pak Bupati bertepatan dengan momen tersebut. Jadi 26 Februari ini kita agak telat sedikit lah ya. Ini 3 tahun Pak Bupati. 3 tahun tapi kan sebagai Bupati nih Pak ya? Karena sebelumnya kan sudah mengabdi juga nih sebagai legislator di daerah, di Tanah Tidung. Nah, 3 tahun ini Pak Bupati kan kita tahu Pak Bupati ini punya 10 program prioritas dulu waktu di awal. Ada beberapa bidang yang jadi perhatian. Mungkin dalam 3 tahun ini kita nggak bisa bedah semua. Tapi barangkali dari 10 ada yang jadi perhatian khusus nih Pak Bupati. Kan kita tahu ada macam-macam tuh. Ada KTT Terang, KTT Pintar, Sehat, dan lain-lain. Gimana tuh Pak 3 tahun ini menurut Pak Bupati atau mungkin menurut secara teknis nih Pak progres atau pencapaiannya sudah sejauh mana? Nah, gini Mas. Mas siapa sih namamu? Rahman. Oke. Oke. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, jadi gini Mas Rahman. Siap. Kemarin kan tepat 3 tahun kepemimpinan saya, 26 Februari. Betul. Jadi kami mulai diberikan amanat oleh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung itu. Kita dilantik oleh Pak Gubernur di kantor Gubernur pada tanggal 26 Februari 2021. 2021. Benar, saya sebelum menjadi Bupati, saya menjadi anggota DPR dulu dan kemudian saya menjadi Ketua DPR. Dan kemudian saya melanjutkan untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Tanah Tidung dan diberikan amanat. Nah, memang di periode kepemimpinan saya dan Pilkada Pemilu pada tahun 2020, tanggal 9 Desember, ini memang pemimpin harus punya konsep dan harus punya gerakan gercep, gerak cepat. Kenapa? Dan sudah matang. Iya, matangnya harus matang. Kenapa? Karena semua program itu kan kita susun dalam sebuah rencana pembangunan jangka menengah, ya, RPJMD. RPJMD itu kita desain dalam waktu, kurun waktu periode 2021-2026. Tapi undang-undang menyebutkan periode masa jabatan kami itu 2021 sampai dengan 2024. 2024, artinya masa jabatan kami itu hanya 3 tahun, 8 bulan. Tapi kami harus merangkum semua janji-janji politik dan rencana kerja yang kami buat di dalam sebuah RPJMD, waktu 5 tahun harus kami selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, 8 bulan. 3 tahun, 8 bulan. 3 tahun, 8 bulan yang dimana nanti dengan PKPU 02 ini kan akan dilaksanakan lagi pilkada pada tanggal 27 November ini. November, betul. Artinya apa? Janji-janji politik ini harus kita tunaikan. Ya, memang ini membutuhkan energi yang cukup besar, gitu. Artinya kita harus konsentrasi, harus fokus dengan program yang kita buat. Nah, di dalam PC-misi saya, yang pertama PC saya bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis, dan kemudian ada 7 misi saya, dan kemudian kita breakdown lagi, ada 10 program unggulan kita. Nah, salah satu 10 program unggulan kita yang kita handalkan itu, yang pencapaiannya rata-rata sudah di atas, ada yang 80-95 persen, dan kemudian paling rendah itu hanya 65 persen lah, gitu ya. Dan salah satu program handalan kita yang juga sekarang lagi kita konsentrasi itu, adalah berbicara tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, itu yang menjadi fokus kita, yaitu KTT Membangun. Ada proyek mercusuar kita, ya. Yang dimana proyek mercusuar kita ini adalah sebuah keberkahan untuk Kabupaten Tanah Tidung, dan keberkahan di masa kepemimpinan saya. Kita ketahui bahwa Kabupaten Tanah Tidung itu memiliki kendala. Kendala kita itu adalah kesulitan kita memiliki alas, memiliki lahan yang betul-betul pure menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Oke, yang sementara ada ini? Iya, dikarenakan gini, Mas. Rahmat, saya jelaskan dulu. Dikarenakan Kabupaten Tanah Tidung ini, kawasan hutan di daerah daratan kita itu hampir 49 persen, itu merupakan kawasan hutan. Oke. Yang dimana areal tersebut sebagian adalah hutan produksi, HGU, dan HTI. Dimana rata-rata HGU dan HTI, perusahaan Adindo dan Intraka. Ya kan? Dan kemudian, kalau tidak HGU, Adindo, dan Intraka, itu masuk sebagian nanti KBK. Nah, jadi wadah saat saya harus membangun dulu, saya harus berpikir keras. Iya, iya, iya. Saya harus membangun, pertama harus berbicara bagaimana pembangunan untuk pelayanan publik kita, yaitu kantor bupati kita. Nah, Alhamdulillah, itu saya bilang, saya bersyukur kepada Allah SWT, di bahasa kepemimpinan saya, dan Alhamdulillah kita berjuang, kita terus meminta, dan atas dukungan Pak Gubernur, dan kemudian Ibu Menteri mendukung kita, akhirnya pada saat itu kita bermohon, lahan yang 450 hektare, yang kita mohonkan ke Kementerian KLHK, Ibu Siti Nurbaya, dan Alhamdulillah akhirnya dikabulkan. Ijin perusahaan adindo, diadendum, dan kemudian dievaluasi, dikeluarkan 404 hektare, 404,32 hektare. Nah, itulah yang menjadi sikal bakal yang hari ini kita konsentrasi, membangun pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, mulai dari tahun 2023 kemarin, kita bangunnya. Kita sudah merencanakan, tapi baru bisa kita realisasikan itu di awal tahun 2023. Yang secara fisik terlihat lah ya Pak. Yang secara fisik, yang skema pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran APBD kita, dengan skema pembayarannya tahun jamak, multi-year. Nah, di sana ada kantor bupati, di kantor bupati kita ada 3 bangunan gedung kita, mulai dari pematangan lahan, di kantor bupati ada gedung utama, gedung A, gedung B, yang di mana anggaran gedung, pembangunan gedung utama itu ada sekitar 65 miliar, dan kemudian di gedung A itu 31 miliar, dan di gedung B itu 31 miliar. Dan kemudian di kantor DPR-nya juga kita bangun sekitar 59 miliar. Tapi itu belum tuntas, Mas. Di kawasan yang sama? Iya, di pusat pemerintahan. Itu tadi nominal yang sudah keluar atau yang dianggarkan secara jangka multi-year? Itu yang menggunakan multi-year. Jadi kita anggarkan itu total untuk di pusat pemerintahan itu sekitar 246 miliar. Dan saya meyakini insya Allah nanti pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung ini akan menjadi ikon Kabupaten Tanah Tidung, dan nanti akan menjadi tempat kunjungan masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Dan saya yakin insya Allah inilah legasi saya yang kita tinggalkan untuk Kabupaten Tanah Tidung, untuk generasi selanjutnya, dan saya yakin pusat pemerintahan ini akan menjadi ikon dan menjadi kunjungan masyarakat. Kenapa? Karena satu-satunya luas pusat pemerintahan yang 404,32 hektare, rasa saya, tidak ada lahan, satu hamparan, di pemerintahan yang ada di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Utara seluas itu, Mas Rahmat. Hanya Kabupaten Tanah Tidung. Makanya kita konsentrasi harus menggenjot dan mendesain sedemikian rupa, dan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik lah. Seperti itu. Itu kan tadi bagai, kan ada KTT membangun, KTT melayani. Nah itu bagian dari dua. KTT membangun, KTT melayani, ya itu KTT melayani, beda lagi konsepnya. Oke. Nah itu konsep kita KTT melayani lain lagi. Tapi gini, izin Pak Bupati, saya tarik mundur sedikit nih. Tadi kan direcanakan dari 2021, kemudian pembangunan itu 2023 dimulai. saya tanpa mengecilkan pemimpin sebelumnya, KTT ini kan 17, 16 tahun memang. Ini jalan 17 tahun ini. Dulu kendalanya apa tuh, Pak Bupati? Jadi gini, Mas. Sebenarnya, saya juga melanjutkan tongkat istapet. Kita berterima kasih kepada Pak Bupati sebelumnya. Dalam hal ini, Almarhum Pak Haji Undun Shah. Memang itu yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kendala Kabupaten Tanah Tidung ini, kita hampir 49 persen itu adalah kawasan hutan. Berarti secara hukum memang udah terkendala di... Memang terkendala di situ. Jadi maka ketika periode pertama, periode kedua, Pak Bupati yang sebelumnya, beliau itu membangun konsentrasi, membangun jalan dulu. Akses jalan. Yang dimana koneksifitasnya dari satu desa ke desa yang lain. Jadi Alhamdulillah, dari 32 desa, 5 kenyawatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, mulai dari Desa Belayanari, sampai dengan Bebatu, itu akses jalan udah bagus. Walaupun status jalannya adalah IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita sudah bisa membangun jalan itu. Maka sampai dengan, dari Belayanari sampai dengan Bebatu, dan kemudian, salah satu kecamatan kita, di Pulau Mandul, yaitu Kecamatan Tanah Lia, ada 5 desa di sana. Desa Tanah Lia Barat, Tanah Merah Induk, Sambungan, Sambungan Selatan, dan Tengku Dacing. Dan Alhamdulillah, juga akses jalan di sana sudah terkoneksi, dan kemudian, juga bisa sudah dilalui masyarakat. Artinya, udah nggak ada masalah kita. Nah, di setelah itu, memang yang menjadi PR saya, adalah di usia, usia kita pada saat, usia saya masuk itu kan, di tahun 2021, usia Kabupaten Tanah Tidung itu, adalah 14 tahun. 14 tahun, yang di mana, kita belum memiliki kantor bupati. Maka PR saya waktu itu adalah, infrastruktur jalan sudah tuntas, yang belum teraspal, kita aspalkan sekarang. Nah, tapi konsentrasi saya adalah, bagaimana kita membangun, pelayanan publik kita dulu. Artinya, kan lucu, kalau satu Kabupaten, nggak punya kantor bupati yang dipenitif, nggak punya kantor DPR yang dipenitif. Nah, maka, pada saat itu, ya sudah, kita berjuang dulu, bagaimana mendapatkan lahan. Saya pada saat itu, komitmennya, saya nggak mau, Mas Ramad, membangun, bangunan, infrastruktur, kantor bupati, kantor DPR, saya masih izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan akhirnya, saya berjuang, dan Alhamdulillah, direstui, dan sekarang, 404,32 hektare itu, itu murni 100% menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Baru pertama kali. Siap. Nah, Pemda Tanah Tidung punya aset sebesar itu. Oh, dan langsung. Tapi, berarti memang, kalau saya simpulkan ya Pak Ebati, pemimpin terdahulu ini, punya prioritas yang lebih pokok. Setelah itu tuntas, Pak Ibrahim lanjutkan. Jalan dulu. Setelah itu, saya tinggal memitigasi, memetakan apa lagi dong, yang harus diselesaikan. Artinya, saya tipikal pemimpin, yang tidak mau, mengorbankan. Artinya, mengorbankan hanya karena perbedaan pandangan politik, dan lain-lain. Kita matikan program. program. Tapi, saya enggak seperti itu. Saya melihat mana program yang bermanfaat, kita lanjutkan. Tentunya, saya mempertimbangkan dengan tim saya, bahwa ini bermanfaat untuk keberlangsungan, dan untuk fasilitas umum, dan kepentingan orang banyak. Oke. Itu tadi infrastruktur nih, Bupati. kan kalau, kita sering dengar tuh, selain kotanya dibangun, manusianya juga dibangun. Nah, ini kan berarti enggak lepas dari pendidikan. Oke. Nah, pasti dalam 10 itu, pendidikan ada salah satunya ya. Oke. KTT pintar ya, kalau enggak salah. Ya. Itu gimana tuh, Pak? Apa aja itemnya, isinya, dan sudah sejauh mana itu berjalan, Pak? Di 3 tahun. Di 3 tahun kepemimpinan kita, ini saya bilang tadi, bahwa, tadi kita coba kembali ya, di infrastruktur itu memang kita agak lambat. Karena begini, Mas, Rahmat, kami ini kan konsentrasi bisa kita, konsentrasi kita leluasa membangun itu kan, itu saya bilang tadi. Iya. Kami ini pemimpin yang betul-betul ya, artinya, apa ya, bisa dikatakan, ya bilang juga kurang beruntung, ya kita mensyukuri. Iya, iya. Tapi artinya, cuma masa jabatannya saja yang kayak mungkin, kita tidak sesempurna teman-teman yang lain, menuntaskan satu priode dengan, masa waktu 5 tahun. Atau lebih, Pak. Nggak ada yang lebih sih, karena satu priode itu kan 5 tahun. Nah, cuman kita, kan kita sama-sama ketahui, bahwa di tahun 2020, dunia itu kan dihebohkan dengan virus COVID-19. Jadi, ketika kami 2019, saya dilantik 2021, itu kan COVID masih kencang-kencang ya, Mas? Rahmat kita nggak bisa bergerak gitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian 2022, baru kita agak-agak mulai longgar ya. Nah, jadi menurut saya, program kita itu bisa maksimal sebenarnya di tahun 2022, 2023. Iya. Jadi, di 2021 itu kita masih buat program, dan kemudian memang salah satu program unggulan kita, itu sesuai dengan misi saya. Jadi, misi saya yang pertama itu adalah berbicara bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Oke. Saya mengetahui, dan saya meyakini bahwa, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, itu adalah pertama-tama yang harus kita lakukan, adalah bagaimana kita meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Oke. Karena saya menginginkan, nanti generasi-generasi selanjutnya yang menggantikan saya adalah, orang-orang yang jauh lebih cerdas dari saya. Itu PR saya adalah bagaimana memberikan, kualitas pendidikan yang berkualitas. Nah, maka di dalam 10 program kita, ada yang namanya KTT Pintar. Saya kepengen masyarakat Kabupaten Tanah Tidung itu, tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak mau sekolah. Dan kebetulan juga istri saya, itu kan dinobatkan sebagai Bunda Paut. Jadi, sangat-sangat membantu saya. Dia konsentrasi bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak di usia dini, di Paut. Dan kemudian mulai kita konsentrasi, meningkatkan kualitas guru-guru Paut. Itu salah satu program kita. Guru-guru Paut yang pendidikan mereka SMA, kita wajibkan untuk melanjutkan pendidikan sarjana S1. Yaitu, walaupun mereka sarjana S1-nya, itu kuliahnya di universitas terbuka. Nah, dan kemudian kita berikan biasiswa kepada mereka. Nah, itu kan. Dan kemudian, untuk anak-anak kita, kami tidak ada mempersulit, kita tidak mau mereka orang tuanya punya alasan, kami tidak bisa sekolah karena anak kami harus beli buku, beli baju, dan lain-lain. Saya membuat program salah satu KTT pintar, dan kemudian kita menggratiskan. Mulai dari Paut, SD, SMP, itu kita berikan buku gratis, mulai dari sepatu gratis, celana gratis, baju gratis, buku gratis, tas gratis. Kita berikan semua. Itu jalan sejak tahun? Itu mulai dari 2021, program saya. Itu kita bicara itu. Dan kemudian, saya dalam rangka, kan kita sudah bicara nih, anak-anaknya harus kita kasih nyaman dulu, supaya mereka mau belajar dan mau sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi bicara tentang biaya dan lain-lain deh. Nah, sekarang kita genjot di situ. Tapi tentunya, kalau berbicara hilirnya, hulunya juga harus kita hidupkan dulu. Siapa di sini? Bagaimana mendapatkan mutu kualitas pendidikan, yang harus kita cerdaskan juga adalah guru-guru pengajarnya dong. Iya, betul. Kan gitu. Artinya, dengan teknologi yang modern sekarang, maka guru-guru juga harus modern juga. Dan kita juga berikan mereka. Nah, ini pada program saya juga. Dalam program KTT Pintar itu, saya punya program adalah satu guru, satu laptop. Jadi semua guru-guru, ada sekitar 400 lebih guru, mulai dari guru SD dan SMP, itu kita berikan semua laptop. Nah, termasuk guru-guru paut. Jadi total yang saya berikan, sampai dengan tahun 2023 kemarin, terakhir, itu ada 508 laptop yang kita berikan kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. TK sampai SMP berarti Pak ya? TK sampai dengan SMP. Karena kewenangan... Karena SMA kewenangannya... Provinsi. Provinsi. Tapi Mas, saya punya terobosan, saya buat kebijakan baru. Walaupun kita mengetahui secara undang-undang bahwa sekolah menengah atas itu adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi, mereka kan sekolahnya di wilayah saya. Nah, di Kabupaten Tanah Tidung, dari lima kecamatan, kita punya tiga SMA. SMA satu di Kecamatan Sesayang, kemudian SMA, yang satunya ada di Kecamatan Sesayapilir, dan kemudian SMA satunya yang ada di Kecamatan Tanah Lihar. Dan kemudian di Sesayapilir ada satu SMK. Total, anak SMA, yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, ada sekitar 980 orang lebih deh. Saya buat kebijakan saya, kemarin saya berpikir bahwa anak-anak ini bagian dari kami, dan anak-anak SMA ini adalah anak-anak kami, walaupun itu tanggung jawab pemerintah provinsi, secara lembaga, secara lembaga, dan secara undang-undang mengatur itu. Tapi kemarin, saya membuat kebijakan, saya membuat kebijakan sama dengan anak-anak SD dan SMP. Jadi anak-anak SMA di Kabupaten Tanah Tidung, juga saya berikan sepatu gratis, celana gratis, baju gratis, tas gratis, dan sekolah gratis. Enaklah, sekolah di Kabupaten Tanah Tidung, semua gratis. Dan tidak sampai di situ, kita juga punya program, yang namanya KTT Pintar, dan kita memberikan biaya siswa, lewat Dewan Pendidikan. Nah itu kita konsentrasi, itu mulai dari tahun pertama, 2021, saya berikan 1 miliar, 2022 saya berikan 1,5 miliar, 2023 saya berikan 1,7 miliar, dan insya Allah 2024 ini akan saya naikkan sampai dengan 2 miliar. Untuk berbagi jenjang? Untuk berbagi jenjang. Tapi saya konsentrasinya, untuk anak-anak kita, yang kuliah di S1, di semua universitas yang ada di Indonesia. Nah jadi, mau dia negeri, mau dia swasta, dan kemudian, sekarang yang termasuk guru-guru paut ya, guru-guru paut, yang sekolah melanjutkan pendidikan mereka dari SMA, ke S1 universitas terbuka. Nah ini juga kita berikan biaya siswa, untuk 20 anak-anak yang kuliah di fakultas kedokteran, dan nominalnya terbesar di Kaltara. Biasiswa kita itu, satu mahasiswa itu dapat sampai 5 juta, sampai dengan 10 juta. Saya waktu kuliah di Unmul, Pak. Anak-anak dari, dulu kan masih Kaltim ya, dari daerah-daerah di utara ini, besar-besar biaya siswanya. Tapi memang itu Pak ya, butuh, apa ya, butuh dorongan sebesar itu untuk, barangkali mungkin mindset-nya, belum banyak yang menganggap pendidikan itu penting, barangkali itu kali PR-nya, waktu Pak Ibrahim awal menjabat. Jadi kan gini Mas, saya ini kan berangkat dari, semua pengalaman. Jadi sebelum saya menjadi bupati, saya itu kan sering silaturahmi, dengan adik-adik mahasiswa, yang ada di Jogja, yang ada di Tarakan, yang ada di Bulungan. Terkadang kan mereka ini kan, rata-rata yang kuliah ini kan, mereka ini bukan anak orang kaya, bukan anak yang dari kalangan PNES, rata-rata kalau tidak orang tuanya petani, orang tuanya nelayan, orang tuanya tukang kebun, dan kadang tidak punya pekerjaan. Dan terkadang mereka datang cerita sama saya, Bang, kenapa enggak kuliah? Saya, Bang, enggak bisa masuk, Bang. Kenapa? Saya harus pulang dulu jual madu, Bang. Kenapa? Karena saya harus mengumpulkan uang, supaya saya bisa melanjutkan kuliah, untuk bayar uang semester saya. Nah itulah yang menjadi PR saya, dan saya niatkan di dalam hati saya, insya Allah kalau saya diamanatkan, menjadi pemimpin di Kabupaten Tanah Tidung, salah satu yang saya konsentrasi adalah, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Nah tadi kita berbicara, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, di Kabupaten Tanah Tidung, tidak hanya siswa-siswinya, yang kita buat nyaman, enjoy, supaya mereka punya semangat, motivasi, tapi kita sekarang lagi punya program, di tahun 2024 ini, saya mengupgrade, semua kualitas gurunya. Jadi guru SD, ini sekarang saya sekolahkan. Jadi saya punya program di tahun 2024 ini, masih dalam konteks KTT Pintar, 20 guru SD itu akan saya kuliahkan, jadi dari S1 melanjutkan program pendidikan S2, di Universitas Negeri Malang, UMN Malang. Nah itu akan kita kuliahkan di sana, dan kita berikan tugas belajar. Tugas belajar berarti semua beasiswa ditanggung. Nah itu kita anggarkan hampir sekitar 2 miliar, satu tahunnya mereka kita berikan sekitar 50 juta. Dan TPP-nya kita pertimbangkan, nanti terimanya berapa gitu. Dan kemudian bukan hanya SD, jadi SMP-nya juga kita buat begitu. Karena kami lagi mengonsep, tahun ini insya Allah kita akan punya program yang namanya, KTT Sekolah Unggulan. Nah sekolah unggulan itu nanti, sekolah-sekolah yang memiliki kualitas, nanti masuk guru-guru yang berkualitas itu, kita taruh di semua desa-desa nanti. Ada 32 desa kita. Jadi nanti kita yang mengejar, guru-guru yang mengejar, anak-anak kita berikan pendidikan, kualitas pendidikan yang bagaimana, supaya kita bisa, apa ya, supaya kita bisa memberikan kualitas yang berpendidikan, dan insya Allah ketika pendidikan berkualitas, kita yakin, mutu dari kualitas berpendidikan, insya Allah kita yakin, anak-anak yang mendapatkan kualitas pendidikan yang berkualitas, insya Allah akan menjadi anak-anak yang cerdas. Tentunya kan seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang nih, orang bikin fasilitas pendidikan bagus, ternyata manusianya belum siap. Nah ini jadi begitu nanti dibangun, orang-orangnya sudah pada siap nih Pak ya. Ya, jadi saya gini Mas Ramad, memang, kan ini peninggalan, peninggalan, preude Pak Bupati sebelumnya, beliau itu sudah membangun sekolah yang cukup bagus. Nah tapi saya melihat, dan kita melakukan kajian, dan kita amati, ternyata bangunan gedung yang bagus, belum tentu, seperti kata Mas Ramad tadi. Anak-anak yang di dalam, itu memiliki IQ yang bagus. Atau sistemnya... Pendidikan yang bagus. Nah maka kemarin, saya berpikir sudah, kita stop membangun pembangunan infrastruktur sekolahnya, tapi yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah, yang harus kita genjot, adalah sumber daya manusianya, sumber daya gurunya. Saya meyakini, saya sering bilang ke teman-teman, nggak mungkin, orang pintar, guru yang pintar, menghasilkan, murid yang nggak pintar. Kan nggak mungkin. Kalau kualitas pendidikannya bagus, kita yakin dong, bahwa insya Allah nanti, murid-murid yang keluar dari sekolah yang berkualitas, guru-guru yang berkualitas, juga nanti anak-anak murid yang berkualitas. Karena seringkali gini Pak, sekolah itu, masih banyak yang mandang, bahwa sekolah yang bagus, itu yang gedungnya bagus. Padahal kan di banyak-banyak, saya juga beberapa kali kan lihat liputan gitu Pak, di kota-kota yang lebih besar, daerah-daerah yang lebih maju, sekolahnya itu gedungnya biasa aja, tapi biaya masuknya itu kadang-kadang puluhan juta. Saya pikir, ini yang mahal apa? Oh ternyata, sistemnya, gurunya sudah di-upgrade segala macem. Nah ini yang dicoba dilakukan di tanah tidur Pak ya. Iya. Kalau misalkan nanti gedungnya bagus ya, syukur lebih bagus lagi ya Pak. Guru bagus, fasilitas bagus kan lebih bagus. Itu, tapi gini Pak Bupati, kita seringkali kan, ketika kita menyekolahkan, atau ngasih pendidikan ke murid, atau ke guru, itu kan kita bicara, umpamanya itu investasi Pak. Artinya kita menungguin balik di masa depan, dalam skala yang lebih besar. Kalau ternyata nih, mereka tidak kembali misalnya, apakah ada ikatan khusus nih Pak, bagi mereka-mereka yang mendapat fasilitas beasiswa, atau apapun lah. Gimana itu mengikat mereka. Jadi gini, guru-guru yang kita berikan tugas belajar itu kan rata-rata PNS Mas. Jadi kita punya komitmen, yaitu penandatangan patah integritas, ketika mereka menyelesaikan pendidikan S2-nya, mereka wajib kembali. Jadi nggak ada alasan mereka untuk nggak kembali. Kalau yang mahasiswa gimana Pak? Kalau mahasiswa ya udah nggak apa-apa, kita ikhlaskan. Tapi tetap di ini lah Pak ya, ya kita sampaikan lah bahwa balik lah gitu. Artinya kan ada kata pepatah, hujan emas di negeri orang, walaupun hujan batu di negeri sendiri, tapi kan tetap lebih nyaman di negeri sendiri kan begitu. Karena kampung halaman, lebih baik mengabdi di kampung sendiri kan begitu. Tapi kalau saya begini Mas Raman, kalau saya sih, kalau memang ada anak-anak kepentin tanah tidung, yang sudah selesai kuliah, dan mereka punya kualitas, dan mereka bisa mencari pekerjaan, dan tidak kembali ke kepentin tanah tidung, saya lebih bangga seperti itu. Ada peluang berkembang. Artinya mereka bisa bersaing. Betul, betul. Dengan orang-orang di luar sana, dan itu menjadi kebanggaan khusus buat saya, Dauberti kan gitu. Oke, ini kalau SDM, tadi pendidikan ada nih Pak. SDM juga pasti kan sebelum pendidikan nih, orangnya sehat dulu nih. Harus. Kan ada tuh program juga di 10 program unggulan, Pak Bupati, KTT Sehat ya Pak ya. Saya pernah baca tuh Pak, salah satunya tuh kan yang rusak muda. Ya. Rumah sakit masuk desa. Oke. Tapi ya bukan rumah sakit yang kita bawa kemana-mana kan. Nah itu gimana konsep itu, terus sudah jalan sejauh apa, dan gimana menjaga konsistensi itu Pak? Karena kan yang susah tuh konsisten. Konsisten. Istiqomanya ya. Istiqomanya. Kalau mulai awal-awal pasti semangat. Gitu. Tiga tahun. Tapi ya Alhamdulillah, saya berterima kasih ya. Alhamdulillah, teman-teman SN Kabupaten Tanah Tidung ini memiliki spirit dan semangat kerjasama yang bagus. Sehingga kita banyak dapat-dapat penghargaan-penghargaan di tahun 2023 kemarin. Saya ada lele juga kemarin. Dan kemudian juga konsisten dengan program. Memang saya Mas Rama selalu melek, dan saya melototi terus program-program kita, apa yang harus kita laksanakan, dan saya konsentrasi bicara tentang pencapaian target-target dari 10 program kita. Dan itu akan saya evaluasi terus di setiap 3 bulan sekali. Dan baik saya dalam acara Coffee Morning, kita kumpul semua kepala OPD dan saya sampaikan. Atau saya panggil satu persatu kepala dinas untuk mengevaluasi. Saya punya catatan evaluasi kinerja, sampai di mana evaluasi kepala-kepala OPD itu. Jadi saya bisa mengukur. Nah, kalau bicara kan tadi kan udah kita bicara prosedur udah nih. Dan kemudian, kalau orang pintar, pendidikan, kan begitu mutu kualitas pendidikan udah bagus, tapi sumber dayanya bagus, kalau nggak sehat kan bahaya juga Mas. Iya, betul. Kan gitu. Kita yakini kan, kalau orang sehat insya Allah umurnya panjang. Kan indeks manusia salah satu sehat. Salah satunya. Kayak pembangunan manusia itu gitu. Jadi kalau orang sehat, yang pasti dia jangan stunting pasti pintar deh. Kalau udah stunting kan, semua berdampak. Nah, jadi kalau bicara tentang, kita bicara tentang KTT sehat, memang pertama yang harus kita siapkan adalah berbicara bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Ya. Alhamdulillah, ya, Kabupaten Tanah Tidung ini, walaupun penduduknya sedikit, gitu, tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Berapa Pak? 70 ribuan? Nggak lah. Terlalu banyak itu Mas Ramad. Penduduk saya hanya 27.531. Tapi alhamdulillahnya, kita dengan 32 desa, kita peringkat 4 kabupaten terbesar deh ya. Jadi nanti Malinau, kemudian Bulungan, Apanenukan, habis itu baru Kabupaten Tanah Tidung, baru Tarakan. Nah, tapi, kita penduduk yang paling kecil. Iya. Penduduk paling kecil, tapi alhamdulillah APBD kita bagus, stabil. Sekarang APBD kita kan sekitar 1,3 triliun. Maka, saya berpikir tidak ada alasan anak-anak kita tidak punya sekolah, tidak ada alasan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung tidak membangun infrastruktur, dan kemudian tidak ada alasan kita tidak konsentrasi, tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Nah, jadi kita punya program yang namanya Rusa Muda. Rumah Sakit Masuk Desa. Ini program yang kita sudah laksanakan mulai tahun 2021 sebenarnya. Kenapa kita bilang Rusa Muda, Rumah Sakit Masuk Desa? Ini memang bukan rumah sakitnya, betul kata Mas Rahmat yang kita gotong, tapi, orang-orang yang ada di rumah sakit, yang kita gotong, kita bawa masuk ke dalam desa. Kalau kita bawa masuk ke desa, peralatan-peralatannya, yang bisa kita bawa, kita bawa. Nah, kenapa dibilang Rumah Sakit Masuk Desa? Konsepnya gini, Mas Rahmat. Jadi, kita di Rumah Sakit Amat Brahim, kita punya dokter spesialis objin, kita punya dokter spesialis anak, kita punya dokter spesialis penyakit dalam, kita punya dokter gigi, kita punya dokter umum, dan lain-lain, itu semua kita gotong, kita bawa. Kita bawa ke satu desa, mulai dari 32 desa. Paket, Pak. Semua kita bawa. Sepaket. Sepaket, dengan peralatan-peralatannya, dengan peralatan yang bisa kita mobilisasi. Ya, jadi, kita nanti di sana, kita buka, ya itu sih kita bilang. Makanya namanya kan, Rumah Sakit Masuk Desa, itu seakan-akan rumah sakit kita pindahkan, ke satu desa. Tapi memang terjatuh, Pak ya? Jadi, masyarakat juga sudah tahu, akan datang dokter. Sudah. Jadi, memang saya himpau, saya minta, saya agak keras kalau bicara yang seperti itu. Saya peringatkan kepada Pak Kadis Kesehatan, bahwa program kita, misal, kita di Sabtu, hari Sabtu, biasanya kita melaksanakan hari Sabtu ya, jadi di hari libur ya. Jadi, satu minggu sebelum itu, saya minta Pak Kadis Kesehatan, menyampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat nanti menyampaikan kepada Kepala Desa, memberitahukan semua kepada warganya, bahwa nanti, InsyaAllah, di hari Sabtu, akan ada program dari Dinas Kesehatan, Rusa Muda, Rumah Sakit Masuk Desa, di mana fasilitas pengobatan semua gratis, tidak ada yang berbayar, kita minta, semua harus datang. Maka, saya sering bilang sama mereka, barometer kesuksesan, Rusa Muda, bukanlah barometernya, kalian melaksanakan kegiatan ini istikomah. Konsisten. Tapi, barometernya adalah sejauh mana masyarakat, sejauh mana animo, masyarakat menyambut dan datang berobat. Karena niat kita di situ. Itu gratisnya tanpa, kan kita bisa gratis dengan BPJS, itu gratisnya gimana tuh Pak? Itu gratis. Betul-betul gratis? Betul-betul gratis. Gak perlu pakai BPJS. Kita tanggung semua, kita yang bayar semua, obat dikasih gratis, diperiksa, dan bahkan, kalau kita data, dari salah satu rumah, yang mungkin orang sakitnya, gak bisa jalan, lupu, itu dokternya saya minta, datang, kunjungin, dan cek di rumahnya, dan periksa, secara gratis. Nah, Alhamdulillah nih, program Rusa Muda, kemarin, kan tahun lalu kami, masuk nominasi, yang menjadi, perwakilan, Kaltara, di dalam acara, program yang dibuat oleh Bapenas, Penghargaan Pembangunan Daerah namanya, PPD. Nah, dulu tahun lalu, kami, yang mewakili Kalimantan Utara, Bidang Kesehatan? Bukan, dulu kita ada inovasi, inovasi, bicara tentang, tentang walet, budidaya walet. Nah, tahun 2023, kita masuk nominasi, dari 514 kabupaten kota, Kabupaten Tanah Tidung, satu-satunya, di Kaltara, yang masuk 12 besar se-Indonesia. Nah, Alhamdulillah, tahun ini, kemarin, saya disampaikan oleh, Kaban Bapeda, Kabupaten Tanah Tidung, yang masuk lagi, penilaian, dan kemudian, yang akan mewakili Kalimantan Utara, untuk mengikuti inovasi. Inovasi, yaitu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Nas, yaitu, penghargaan pembangunan daerah PPD itu. Nah, dengan inovasi kami, yaitu, Rusa Muda, Rumah Sakit, Masuk Desa. Nah, ini, Alhamdulillah, kemarin, kita lagi yang mewakili, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kalau bicara tentang program KTT Sehat, sebenarnya, kita bukan, orang kan hanya melihatnya, Rusa Muda ya. Karena, ano, catchy pak. jadi, sebenarnya, lewat kebijakan saya juga, Mas, saya juga, Mas Ramad, saya juga membuat sebuah program, program kita itu, salah satunya adalah, kan, kita kan memahami ya, kami memahami bahwa, rumah sakit kami ini kan hanya tipe D. Artinya, tipe D kami masih memiliki banyak kekurangan. Kami tidak punya dokter beda, kami tidak punya otor anestesi. Nah, jadi, artinya, kami, kalau sudah tidak bisa ditangani, kami juga tidak punya unit transportasi darah, baru tahun ini, insyaAllah. Ini juga lagi pembangunannya. dan ketika ada warga kami yang sakit, yang tidak bisa ditangani, dokternya tidak sanggup, kita rujuk, Mas. Nah, kan, aksesnya kita ini kan, salah satu rumah sakit rujukan kita adalah di Kota Tarakan, kan? Betul, ya. Nah, Kota Tarakan, dan kemudian, kita berikan fasilitas speed gratis buat masyarakat kita, Mas. Oke. Mas Ramad. Jadi, kita kasih gratis, speed-nya kita yang bayarkan. Seperti itu, kira-kira. Oke. Jadi, kan orang taunya Rusa Muda ini, karena memang gampang diingat, Pak. Ya. Oke. Oke, jadi, kesehatan ini dipikirkannya semuanya, Pak ya. Jadi, bukan cuma pelayanan, infrastruktur, walaupun belum siap, ada antisipasinya, transportasi yang ke Tarakan, dan sebagainya. Mungkin ini ada banyak, teman-teman, ada 10, tapi kalau kita bedah semua, waktunya nggak cukup. Sebenarnya, Pak Bupati ini, kalau diajak cerita, semua bisa, mau berapa jam. Nah, kita mungkin, ini Pak Bupati, secara singkat aja, dari program 10 yang di, 10 program unggulan, yang dicanangkan, sejak awal kepemimpinan, sampai 3 tahun ini, secara umum nih, progres, atau pencapaiannya itu, berapa persen, Pak? Kalau kita dari segi waktu kan, kayaknya, juga, kalau mau berharap 100 persen, ya berat juga gitu, waktunya belum cukup juga. Gimana, Pak Bupati? Jadi, kita kan, dari semua program ya, kita rangkum ya, Mas Ramad ya, kalau berbicara tentang infrastruktur tadi, TETM membangun, kita udah menuntaskan ya, kalau untuk dengan, program multi-hers kita, itu di PUSPEM per hari ini, progres kita, kantoran kebupati dan lainnya, udah mencapai 53 persen, dan kemudian infrastruktur jalan kita, insya Allah, semua kita tuntaskan, nanti berdasarkan dengan kontrak ya, insya Allah akan kita selesaikan nanti, sebelum kontrak berakhir. Jadi, insya Allah, kalaupun kontraknya berakhir, dikontrak di November 2024, kita akan mengejot, dan memaksimalkan itu, paling tidak di bulan Oktober, itu sudah selesai semua. Ya, bicara tentang infrastruktur jalan, dan lain-lain, dan itu selain dari proyek yang multi-hers, atau tahun jamak, tapi kita juga punya program, yang parsial ya, yang kita bangun infrastruktur jalan, dan insya Allah, Alhamdulillah, itu semua sudah tuntas, dan kemudian bicara tentang KTT Sehat, kemarin saya minta, apa, penilaian kinerja. Jadi, penimjayan dari, di BAPEDA itu, mereka punya konsep, untuk punya pola, menghitung, berapa pencapaian-pencapaian kami, dari semua program-program yang kami laksanakan, dan bicara tentang KTT Sehat, KTT Pintar, semua rata-rata di atas 85 persen. Oke, dengan waktu yang singkat tuh Pak. Dengan waktu yang singkat, makanya saya bilang, itu tadi kalau kita nggak satset, kita nggak gercep. Kalau dari segi waktu ini kan baru 60 persen sebenarnya, dari 5 tahun. Iya, 60 persen karena 3 tahun 8 bulan. Karena tadi kan saya membuat RPJMD-nya, saya ini untuk 5 tahun. Iya kan gitu. Tapi, saya itu saya bilang tadi, bagaimana saya mendesain, bagaimana saya bergerak cepat, untuk menyelesaikan, akselerasi dalam 3 tahun 8 bulan. Memang tentunya tidak akan selesai 100 persen, Mas Ramad, tapi, bukan semua dari 10 program saya, yang nggak tuntas 100 persen. Nah, ada beberapa program saya, kayak KTT Sehat, menurut saya KTT Pintar, udah selesai 100 persen deh. Tinggal infrastruktur kita aja lagi. Yang itu pun, kalau bicara tentang target, dari anggaran yang kita siapkan, udah selesai 100 persen. Alhamdulillah, seperti itu. Jadi, kalau kita rangkum, dari semua, 10 program, rata-rata sudah mencapai 80 persen ke atas. Oke. Ini kalau, bicara tuntas, dan tidak tuntas, Pak Bupati ini kan, baru satu periode ini, Pak. Nah, artinya apakah, akan menyempurnakan itu, Pak, dengan mencoba lagi, nanti di tahun 2024 ini, di November nanti, karena, Pak Bupati ini juga, secara elektabilitas, potensial kejenjang yang lebih tinggi. Itu kan nggak menghalangi juga, Pak, buat membangun KTT. Kira-kira, gimana, langkah-langkah berikut ini, Pak Bupati? Jadi, saya gini, Mas Rahmat, ini udah mulai ke arah-arah politik. Tapi, nggak apa-apa, saya akan jawab ini, karena, ini sudah memang momennya, ini udah masuk tahun politik, ya kan gitu. Kalau, sebelum-sebelumnya, saya nggak pernah mau jawab. Saya selalu bilang kepada, teman-teman media, bahwa saya bilang, saya hanya konsentrasi hari ini, untuk membangun, menuntaskan, janji-janji politik saya, dan visi-visi saya. Nah, ini baru pertama kali ini. Arti, Mas Rahmat termasuk yang beruntung, gitu kan, wawancara saya, dan saya terbuka. Jadi, pertama, di tahun 2024 ini kan, kita ada dua agenda nasional, pertama, pemilu yang baru kita laksanakan kemarin, tanggal 14 Februari, dan kemudian, pemilihan kepala daerah serentak nanti, Gebernur, Bupati, Wali Kota, yang mana, PKPU 02 2024, udah terpit, mengatur tentang tahapan, yang di mana, pemungutan suara, itu nanti akan dilaksanakan, diambil pada tanggal 27 November. Saya sebagai, apa, sebagai insan politik, sebagai tokoh politik, karena persaratan, kalau saya ingin, melanjutkan program pembangunan saya, saya harus maju lagi di kontestasi. Kan gitu. Nah, tapi tentunya, saya pertama, saya minta didoakan dulu deh, pada sepeluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, doakan saya, berikan saya kesehatan dulu, dan kalau saya memang, diinginkan, insya Allah, saya akan melanjutkan. Saya akan maju, dan menjadi peserta kontestasi, nanti pada tanggal 27 November. Dan saya, masih akan konsentrasi, menuntaskan Kabupaten Tanah Tidung. Prioritas ya? Prioritas. Karena, saya belum konsentrasi, dan belum, belum mengarah ke sana. Bukan berarti tidak berpikir, yang namanya kita, sebagai politisi, apalagi saya, masuk dalam kategori politisi muda, yang tentunya, karirnya insya Allah, masih bagus, dan masih panjang, ya tentunya, akan berpikir ke jenjang selanjutnya. Karena dinamis, Pak Bupati. Bagi Pak Bupati kan, secara latar belakang, di parti politik pun kan, levelnya, provinsi ini. Makanya, banyak juga, yang menjagokan. Tapi ya, pilihan nanti, kita lihat nanti Pak ya. Siap, tapi saya putuskan, di pertemuan kita, saya akan konsentrasi. Betul, kalau hari ini pertanyaannya, jawabannya, yaudah, saya fokus konsentrasi ke KTT. Dan mungkin ini pertanyaan, mungkin insya Allah sampai, seterusnya, konsentrasi dulu Mas Rahman. Tapi kita tunggu lah. Karena menarik nih, Pak Bupati. Karena, ya, kalau kita lihat, apa ya, yang menjagokan tuh, banyak. Karena ini lagi trennya, anak muda Mas Rahman. Iya, betul. Momen nih Pak Bupati. Tapi enggak lah, saya belum tergoda. Saya terima kasih, bagi teman-teman yang menginginkan, mungkin nanti, insya Allah, ada waktunya, dan ada saatnya, insya Allah, saya pasti akan mewakafkan diri untuk Kaltara. Tapi belum sekarang. Sekarang saya fokus konsentrasi dulu, mewakafkan diri saya, untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung, memberikan yang terbaik, untuk Kabupaten Tanah Tidung, ya, keinginan saya, Kabupaten Tanah Tidung, walaupun kita memiliki penduduk yang kecil, tapi bukan berarti, Kabupaten Tanah Tidung, tidak bisa menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan. Terdepan, ujungnya pan. Oke, kita kawal sama-sama nih Pak Bupati, kita support, dan juga kita juga siap. Ya, kritik juga Pak, kalau misalkan perlu masukkan, nanti kita ikut inilah, mengawal Pak Bupati, di periode berikutnya, atau mungkin di jenjang berikutnya. Tapi ini sebelum kita closing, teman-teman, sebelum tadi kita wawancara sama Pak Bupati, ada pertanyaan nih Pak, dari follower Instagram ya, dari Instagramnya Radar Tarakan. Ini kita, oh ini disanya, ada dikirim. Oke, kita pertanyaan pertama dulu ya. Kita sampai minum-minum kopi dulu, masir lama. Siap Pak Bupati. Oke nih Pak, ini dari akun Instagram, ibam underscore alhoir. pertanyaannya nih, kayaknya terkait KTT Bintar nih Pak. Tidak adakah B siswa khusus, untuk siswa ponpes berprestasi, min? Nah, nanyanya ke Radar, tapi maksudnya untuk Bapak. Oke. Jadi khusus, ponpes Pak Santri mungkin yang dimaksud ya, Santri, Santri berprestasi. Gimana Pak Bupati? Ini gini, saya kan udah saya bilang, bahwa niat kita itu, konsentrasi meningkatkan, mutu kualitas pendidikan, dan artinya juga nanti dampaknya, makanya saya bilang, dari hulu ke hilir ya. Oke. Jadi meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kalau kita berbicara di hulunya, adalah sumber daya manusia, gurunya dulu yang kita tingkatkan. Kalau gurunya berkualitas, insya Allah hilirnya nanti, akan menghasilkan, murid-murid yang berkualitas. Kita tidak berbicara tentang, pendidikan formal dan yang tidak formal. Artinya pendidikan yang basicnya, pendidikan dasar dan pesantrennya. Artinya kita juga konsentrasi, sebenarnya berbicara tentang pesantren. Nah di Kabupaten Tanah Tidung, ada dua pesantren kita, yaitu pesantren Al-Hairat, dan kemudian pesantren di Dayatullah. Nah di al-lahirat itu, juga kita memberikan biasiswa kepada mereka. Nah kita berikan baju gratis, kita berikan juga laptop pada guru-gurunya juga. Dengan prosedur yang sama seperti sekolah. Tidak ada yang kita bedakan, mau dia negeri, maupun dia swasta. Sama, ya gitu. Dan bahkan tahun ini saya punya program, kita memberikan biasiswa, tahun ini masih untuk dua orang saja, untuk anak-anak santri, yang dari MTS ya, SMA-nya. Alia. Alia ya, ya Alia. Nah dari Alianya, yang SMA, yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ini akan kita berikan biasiswa sekolah ke Yaman. Mereka yang mengatur jaringnya di sana, setelah mereka diterima, nanti kita berikan biasiswa kepada mereka. Nah itu kalau tidak salah, hampir 200 juta sampai dengan selesai. Artinya kita tidak konsentrasi hanya di pendidikan-pendidikan yang basicnya, sekolah-sekolah negeri, pesantren juga kita beri. Karena mungkin mindset-nya orang kan Pak, kalau pendidikan dia disdik, kalau madrasah kan, atau pesantren kemenang. Kemenang. Tapi di KTT semua. Iya, tanggung jawabnya dari kita. Kita juga bangun pesantren-pesantren. Nah tadi, ada yang menanyakan pelawar tadi, ya kalau mau mendapatkan itu, persaratannya adalah harus menjadi masyarakat Kabupaten Tanah Tidum dulu. KTP-nya Kabupaten Tanah Tidum. Ini jangan-jangan yang nanya juga belum tentu orang KTP. Oke, kita ke pertanyaan kedua, Pak Bupati. Wah ini agak loncat nih. Dan tadi pendidikan, sekarang ke Iraw. Oke. Kemarin kan Iraw rame nih di KTT. Habis itu, Malino juga nama kalah Pak ya. Nah ini dari, akun Instagram ihn.tri. Pertanyaannya, adakah bocoran Pak Bupati di Iraw nanti? Kedatangan saya laun siapun, Bang. Banyak juga maunya nih. Ya gimana Pak Bupati, kalau kemarin saya lihat banyak juga tuh kan Pak ke KTT, ATC Bukota. Nah ini, tahun ini sudah ada gambaran ya bocoran. Oke. Ini gini Mas Samad, Insya Allah, saya ucapkan terima kasih deh buat pertanyaan teman-teman nih. Saya, kita lagi udah mulai menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi kita mengevaluasi, kan memang di dalam regulasi itu kita nggak boleh melaksanakan Iraw itu setiap tahun. Jadi makanya Alhamdulillah kita saling mengisikan. Ya, ya, ya. Saat 2022 kemarin Kabupaten Tanah Tidong melaksanakan Iraw, 2023 Malinau. Kita laksanakan Iraw, Malinau lebih rame Irawnya dari kita di 2023. Nah 2024 ini Insya Allah kita balas. Kita akan bisa lebih rame dari Malinau. Makanya kemarin di 2023 akhir saya sudah desain, kita bicarakan program itu untuk kita anggarkan di tahun 2024. Nah, Iraw ini kan secungguhnya esensinya adalah pesta rakyat. Itu bagaimana kita tentunya pesta rakyat tidak menghilangkan kita bagaimana mengangkat tentang adat istiadat yang ada di Kabupaten Tanah Tidong. Budaya-budaya mereka. Itu utamanya, Pak. Itu utama. Nah, di samping itu juga hiburan. Nah, tadi seperti disampaikan kan ada nggak nanti artis-artis band-nya siapa yang akan datang gitu. Sela On Seven dan kemudian apakah nanti Dewa 19 apakah nanti Iwan Palas kan gitu. Yang pasti kami hari ini lagi mengkomunikasikan dengan beberapa grup-grup band terkemuka di Indonesia. Ya, ya. Kita lagi berkomunikasi dan doakan mudah-mudahan salah satu target kita adalah Sela On Seven kemudian Dewa 19 dan kemudian kita kemarin lagi minta dikomunikasikan Iwan Palas. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ada beberapa lagi. Ya, ya. Kalau memang ada yang direkomendasikan diusulkan kepada kita bisa saja nanti masuk. Kan kita punya saya juga punya Instagram Ibrahim Official ya. Ya. Bisa. Nanti saya juga punya TikTok. Nanti sampaikan aja ke saya. Iya. Dan silahkan klik saya punya Instagram dan kemudian nanti sampaikan keinginan-keinginan masyarakat yang ada di Kaltara. Nanti insya Allah kami akan bangun komunikasi. Yang penting dengan manajemen Sela On Seven kemarin sudah kita komunikasikan juga manajemennya Dewa 19 Gea dan ada beberapa payung teduh dan lain-lain deh. Pokoknya insya Allah saya akan membuat Iraw Tahun di 2024 ini di Kabupaten Tanah Tidung yang paling meriah dan kami mengundang sekaligus seluruh masyarakat Kalimantan Utara nanti datang meriakan ramekan Kabupaten Tanah Tidung ada makan gratis dan kita siapkan rumah gratis nanti untuk teman-teman yang datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Pokoknya saya jamin nggak akan kelaparan deh. Dan tadi hiburannya juga gratis Pak ya. Semua gratis dong Mas Rahman. Karena kalau di tempat kita bayar Pak. Kita insya Allah acara kita tahun ini karena menginjak momen 17 tahun Kabupaten Tanah Tidung nanti kita desain nih kita rencana awal kita nanti insya Allah kita akan memulai pada tanggal 23 Juli dan nanti berakhir penutapannya pada tanggal 10 Agustus. Artinya pas 17 hari. Pas momentum 17 tahun Kabupaten Tanah Tidung dan nanti tanggal 10-nya kita paripurna istimewa Kabupaten Tanah Tidung dan malam harinya akan ada artis ibu kota yang pokoknya yang udahlah artis papan atas ibu kota dan kita akan menutup dengan acara syukuran dan kemudian pesta kembang api terbesar deh pokoknya deh. Kejutan. Rugi nggak datang di Kabupaten Tanah Tidung nanti. Mas Rahmat datang. Kemarin saya datang yang malino tuh Pak. Oh ya nanti datang Kabupaten Tanah Tidung. Asli. Saya datang nanti Pak. Saya datangin semuanya nanti. Oke itu nanti sedang diupayakan. Karena betul Pak kalau mau artis-artis yang grade itu tadi grade A harus dari sekarang. Karena kemarin balik papan ulang tahun Februari tuh Pak. Januari baru ngomong. Nggak dapat. Oke kita tunggu ya. Sudah ada pilihan tuh. Nanti tunggu aja siapa. Ini terakhir Pak Bupati pertanyaan dari netizen. Kita pilih tiga nih yang terakhir. Dari akun Instagram Yanti underscore TRK. Orang Tarakan nih. Oh tapi kayaknya sering ke Tanah Tidung nih Pak. Pertanyaannya tolong dong kuliner Tanah Tidung diperbanyak seperti di kota Tarakan. Nah maksudnya pusat kuliner mungkin Pak ya. Kita tadi juga nyari makan muter-muter ya. Ya gimana Pak Bupati? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pusat kuliner kan kita punya pusat kuliner yang terkonsentrasi di RTH ya mas ya. Ya itu makanya saya bilang sekali lagi memang Kabupaten Tanah Tidung ini cukup luas dan coba memang kendala kita memang manusianya yang masih sedikit ya. konsentrasi kita kan memang yang tertumpu itu ada di desa Tidang Pale di Kecamatan Sesayap. Nah memang kalau bicara kuliner saya juga sudah berusaha mendongkrak UMKM kita. Kita menghidupkan UMKM ada yang di Kabupaten Tanah Tidung. Ada beberapa tempat-tempat restoran rumah makan lah yang kita hidupkan. Ya memang apa ya yang menjadi kendala kita di situ. Karena orang yang berbelanja itu kadang jadi ya kadang ada kadang nggak ada jadi memang PR kita di situ sih PR kita di situ tapi insya Allah ini menjadi PR kita catatan kita dan kami juga terus berusaha per hari ini ya bagaimana UMKM ini terus bergerak gitu ya makanya kita salah satu sektor penggerak UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Tidung itu kan pasti ada pembelinya salah satunya adalah teman-teman ASN Mas Ramad ya kalau TPP-nya lambat bergerak ya perputarannya juga jadi lambat jadi gitu sama mungkin event kali ya Pak iya tapi kita nanti bikin ibannya beberapa kali lah kemarin kan kita bikin skala-skala menengah lah nggak harus sebesar Iraw misalnya iya tahun lalu 2023 Mas Ramad kita nggak punya melaksanakan Iraw tapi kami melaksanakan festival pesisir oh iya betul itu hadiahnya hampir 250 juta nah itu kita gerakan cuman memang kemarin belum terkoordinir secara baik makanya saya sudah evaluasi dari pengalaman-pengalaman kita event besar-besar seperti itu ya harusnya kan bisa menghidupkan UMKM nah bagi teman-teman yang ingin nanti datang dan kemudian membawa hasil produk-produk UMKM di Kalimantan Utara nanti kita akan memberikan ruang jadi nanti silahkan berkomunikasi dengan panitia-panitia kami tapi kami konsentrasi dulu nanti UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan kemudian UMKM yang ada di Kalimantan Utara jadi kalau di luar Kalimantan Utara kita nggak konsentrasi jadi kita nggak beri ruang tapi kalau dia masih Tarakan Bulungan Malinau yang mau menjual hasil produk-produk UMKM-nya insya Allah nanti dari teman-teman di Sprindakob Kabupaten Tanah Tidung akan menyiapkan tempat kita usahakan nanti semua gratis deh dan jangan lupa yang penting pembelinya juga Pak datang ke sini ya pasti target kita target kami kemana kita udah hitung-hitung kita insya Allah kita akan Kabupaten Tanah Tidung nanti pada saat IRO akan menjadi magnet kita akan tarik Malinau kita akan tarik Bulungan kita akan tarik Tarakan nanti KTT ya target kita paling tidak pengunjung-pengunjung kita ya paling tidak di atas-atas 10.000 sampai 20.000 lah itu target kita segitulah angkanya ya siap artinya kalau orang nanti diajak buat jualan kita sudah ngukur nih nanti ada masa sekekian ribu iya oke kita tunggu ya ini kayaknya IRO ini di nanti-nanti nih iya di apa di puncak periode pertama Pak Bupati di penghujung penghujung masa jawatan periode pertama periode pertama mudah-mudahan bisa lanjut mudah-mudahan ya mudah-mudahan jadi penghujung yang manis Pak ya siap gini deh Prabowo Gibran satu putaran oke oke teman-teman Pak Bupati terima kasih waktunya terima kasih juga jamuannya dari tadi siang kita di jamu luar biasa datang dari Tarakan langsung ke kantor ini malam di rumah Pak Bupati kita mungkin nanti ketemu untuk ngobrol lagi lebih dalam lagi Pak Bupati mungkin di waktunya nanti kita udah bisa ngomongin yang lebih sensitif kayak politik-politik nih dia mendekati tahun mendekati nanti bulan November ya Pak Bupati oke teman-teman netizen Radar Tarakan sekian episode spesial khusus Kopdar di kali ini kita ketemu lagi di Kopdar episode berikutnya sampai jumpa oke Pak Bupati kita tadi datang disini gak bawa apa-apa tapi teman-teman tim di KTT sudah nyiapin apa buah tangan lah apa itu Mas Ramad ya adalah ucapan selamat dari kita untuk 3 tahun kepemimpinan Pak Bupati Brahimali dan Pak Wabup Pak Hendrik ada teman-teman udah disiapin oke boleh dibawah sini oke oke thank you Mas waduh ini Radar Tarakan ini luar biasa nih woy tiap tahun tiap tahun nanti hud ini ada lagi tapi mungkin kita sedang memikirkan supaya rendah supaya lebih menarik Pak maksudnya beda lah nanti kita masih ada waktu buat nyiapkan oke aman ya sudah gimana nih Pak 3 atau 2 nih kalau 3 3 tahun kalau 2 2 periode berarti oke ya oke makasih ya Pak Bupati oke thank you 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 Terima kasih telah menonton!